Halo Cynthia, apa kabar? Mbak Fan udah lama ya, gak liat kamu, gak ketemu, gak ketemuan, gak ngobrol. Sekali-sekalinya ngeliat, eh ada statement kayak gitu dari kamu. Dimana? Ya? Tapi cerita banyak loh, cukup lah udah. Gak perlu panjang lebar, ngumbar-ngumbar yang gak jelas cerita-cerita, karena orangnya udah juga udah gak ada. Ya? Jadi gak... Pikir dulu semuanya, mau ngomong apa-apa, apa tuh. Sadar! Nanggepin ini. Demi Allah ya, gue sedih banget. Belong kering loh air mata gue. Mikirin, Bibi sama Faye, yang tragis banget meninggalnya tuh begitu cepat. Bukannya aku, gimana ya, maksudnya itu memang sudah takdir dari Allah SWT. Tapi Dibilang ikhlas harus ikhlas, tapi sebenarnya mamsi tuh gak, gimana ya rasanya, campur aduk lah. Dan tiba-tiba tuh semuanya, yang katanya masih keluarga, Toto nongol semuanya, dengan fitnah-fitnah yang luar biasa kalian, betul-betul jahat sekali. Kalian tuh gak mikir loh, kayak gimana perasaannya gala. Mau apa sih, cuma mau diundang TV, berapanya sih, datang kayak gitu dibayar? Astagfirullahaladzim, bukannya gak sih, kedamaian buat Faye? Gak sih doa minimal? Dari masih hidup aja, kalian itu bener-bener tega banget. Jahat banget, manfaatin semuanya. Giliran Faye lagi susah pada kabur, giliran Faye, udah gak ada. Bikin-bikin semua berita-berita yang, fitnah semuanya. Ini bener-bener keluarga, Masya Allah ya Rob, Ya Allah galah-galah. Masya Allah. Jangan sampai ya, gue jadi ngomong banyak macem-macem, semuanya gue bongkar semuanya. Kalian tuh udah keterlaluan. Bener-bener kalian tuh. Luar biasa. Sadar! Halo Sobat Fakta Bang Pin. Kali ini, Emma Waroka kembali buka suara. Artis senior yang sangat dekat dengan Vanessa dan sangat sedih kehilangan Vanessa ini kembali buka suara karena adanya sepupu Vanessa Tia yang tiba-tiba muncul dan bikin fitnah macem-macem dengan Bibi Ardiansa dan Vanessa Angel. Katanya Bibi mau cerai dan Bibi gak kerja dan macem-macem. Akhirnya, karena emosi dan menangis, Emma Waroka pun membongkar apa-apa yang terjadi dulu saat dia bersama Vanessa Angel dan mengetahui cerita soal sepupunya ini. Nah, bagaimanakah Emma Waroka kemudian membongkar dan menguliti habis sepupu dari Vanessa Angel ini agar netizen juga tidak terpengaruh dengan apa yang diucapkannya. Nah, simak saja. Lepas tipis-tipis fakta Bang Pin. Kalian like, subscribe, dan komennya di tunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Halo Cynthia, apa kabar? Mbak Fan udah lama ya, gak liat kamu, gak ketemu, gak ketemuan, gak ngobrol. Sekali-sekalinya ngeliat, eh ada statement kayak gitu dari kamu. Ada apa? Cynthia ini dulu yang tinggal sama V kemana-mana ya, di Cilandak, makan, di Traktirin, shopping. Pokoknya jalan-jalan endes deh sama V. Terus sekarang V-nya udah gak ada, Bibi udah gak ada, gak ada yang bisa jawab apapun, ocehan orang-orang di luar. Terus semuanya pada tiba-tiba nongol dengan statement-statement yang wow. Kalau Gala nanti besar ngeliat video, itu pasti sakit hatinya kayak apa. Ya. Orangnya udah meninggal, udah gak ada lagi, gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Tiba-tiba keluar semua ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan. Ucapan-ucapan yang menurut Mamski, menurut aku tuh sangat tidak etis. Gak mikir perasaannya dedek gala kalau ngeliat orang tuanya dibikin kayak begini. Stop lah bicara hal-hal yang juga gak bisa dibuktikan juga. Mana ada sih buktinya kayak begitu? Gak pernah. Fake. Kembafan ngomong apa, ngomong apa, ngomong apa, gak ada. Happy-happy aja mereka. Justru yang aneh itu nih, kenapa pada bermunculan ya? Yang pada kemana sih dulunya? Kamu waktu V nemuin Bafan minta ketemu di Union, V cerita, ya. Cukup lah kita aja yang tau lah ya. Masa-masa susahnya V dulu tuh, kasus itu. Kemana kamu? Zaman senengnya sih, Bafan tau kamu ada. Pas lagi susahnya itu loh. Dimana? Ya. Tapi cerita banyak loh. Cukuplah udah. Gak perlu panjang lebar. Ngumbar-ngumbar yang gak jelas cerita-cerita. Karena orangnya udah juga udah gak ada. Ya. Jadi gak. Pikir dulu semuanya. Mau ngomong apa-apa, apa tuh. Terekam loh. Jejak digital itu seumur hidup. Nanti gala besar semua. Dia melihat kayak gitu keluarganya. Kamu nih, masih keluarga kan? Masih keluarganya kan? Aduh. Ya Allah. Terekam. Selain itu, Emma Waroka juga memposting video lama nih nampaknya. Yang ini kedekatan Vanessa Angel dengan Bibi Ardiansah di awal-awal. Saat cinta mereka mulai bersemi. Nampak mereka sangat bahagia dan Vanessa Angel menemukan cintanya pada seorang Bibi. Orang yang selalu melindungi dan juga selalu mengasihi Vanessa Angel dengan sangat tulus. Dan ini foto-foto lama Emma Waroka bersama dengan Vanessa Angel. Kenangan memang yang sangat sulit dilupakan saat orang yang terdekat ini sudah kembali ke Rahmatullah. Kita doakan saja. Semoga Emma Waroka Tabbah dan Vanessa Angel mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Terima kasih telah menonton.